Intro Assalamualaikum Masakyuk Nah kali ini saya akan membuat cemilan sederhana dari tahu putih Dan tunggu apa lagi langsung aja Masakyuk, stay tune Nah pertama kalian siapkan satu potong putih Satu potong tahu putih Dan boleh kalian ganti tahu apa aja Yang penting masih mentah ya Dan kalian hancurkan Nah setelah dihancurkan Kalian masukkan tepung bumbu serba guna 2 sendok Kalian aduk-aduk terus hingga bumbunya tercampur dengan rata Dan disini saya perlihatkan ada Royco Nah disitu sebenarnya opsional boleh pakai atau tidak ya Tengah-tengah dari kalian masing-masing aja Dan disini saya tambahkan setengah sendok lagi tepung serba guna sajiku Agar tidak supaya lembek banget Dan ini resep sangat simpel, termudah, terenek, dan termagnus Dan sekarang kita ke step selanjutnya Dan buat kalian stay tune terus ya Nah setelah itu kalian bentuk bulat-bulat Dan disini kalian boleh bentuk apa saja Dengan sesuai selera masing-masing aja ya Dan lakukan ini secara terus menerus hingga adonan habis Dan buat kalian jangan lupa komen di bawah Ide resep apalagi akan kubuat di next video Dan jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah Like and comment dan follow Bastian Syahid 17 Terima kasih Setelah kalian bentuk bulat-bulat Waktunya digoreng Nah disini kalian goreng dengan menggunakan api yang sedang Dan kalian jangan lupa bikin di rumah kalian Nah ini resep simpel banget loh Buat kalian ikutin Menasihkan buat kalian cobain resep ini sekarang Ini tuh sumpah enak banget Dan tersimple, termunat, dan terenak Dan kalian modalnya juga ini Gak sampai 10 ribuan loh Tadi tuh gue beli tahu 2 ribu Dan tepung bumbu serbaguna sajiku 3 ribu Dan tadi gue gak boleh telur Karena ada stok di rumah ya Kalian juga boleh gak pake telur kok Tapi gue rekomendasikan pake telur ya Karena ini sumpah enak banget loh Dan tersimple, termunat, dan terenak banget ya Dan ini udah jadi Dan udah digoreng yang tadi ya Dan kan ini gerut banget Dan lembut enak Kalian wajib cobain Ini simpel banget Buat kalian yang pengula atau anak kos Yang Ini tuh resep loh budget banget Dan ini setnya kita campur dengan telur Nah kalian ikutin saja cara aku ya Jangan di skip dulu Supaya kalian lebih mengerti Dan jangan lupa Subscribe, like, and comment Konten ide masakan Apalagi akan kubuat di next video Dan disini Kalian boleh gak pake Royco ya Kalau yang gak suka micin Terima kasih telah menonton! Dan kemudian kalian cetak Menggunakan pentel goreng Atau bakso goreng ya Sumpah dengan cara ini Gue suka banget Karena lembut Dan enak banget Kalian wajib cobain ya Dan buat kalian yang gak punya cetakan Bentel goreng Bentel goreng atau bakso goreng Jangan sedih hati Karena kalian boleh pake dengan wajan Tapi itu Rasanya itu beda Dengan yang pake cetakan goreng Tapi sama-sama enak sih Dan kalian Jangan lupa ikutin resep ini ya Gue lebih suka yang pake Cetakan pentel goreng Dan kalian suka Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton